Kita sisiran dulu bro, biar ganteng Sisir ke belakang Ini bukan kita cosplay jadi karakter-karakter skin-skin FF gitu ya Ini kita sisiran ke belakang aja bro Karena gue habis baru mandi nih ya Baru mandi Gimana bro? Udah mirip Ibu Megawati Oke, kita udah pake topi Free Fire Ini topi Free Fire 5 tahun anniversary Itu pas 2022 Karena di tahun 2023 itu udah 6 tahun Tapi di konten kali ini Gue pengen kembalilah ke masa 2017 Kayak dimana dulu Map Free Fire yang seperti ini Belum ada Pulau Bermuda Gak tau itu Pulau Bermuda langsung tumbuh dari laut Apa gimana gitu ya Biasanya kalau pemanasan global Es mencair Jumlah air laut meningkat Biasanya pulau jadi tenggelam gitu Kayak Jakarta kan katanya 2050 Jakarta tenggelam gitu Ini gak Khusus di Map FF Pulau tumbuh dari laut Mungkin pengurukan Mungkin ya Oke, jadi konten kali ini Gue akan menjadi seorang kaki-kaki Kaki-kaki, kalian ngerti? Kakek-kakek deh Kakek-kakek Kakek-kakek Bahasa banjar bang Yang biasanya menceritakan Di masa dulu Map Bermuda seperti ini Dulu kakek-kakek yang nebasin semak-semak disini Gak gitu juga Ya intinya gue bakal menceritakan sedikit Map Bermuda yang lama itu seperti apa sih Langsung saja kita masuk ya Jalan-jalan di Pulau Bermuda ini dia Oke, yang pertama kita akan turun di suatu tempat Yang dimana kalian bisa lihat ya Disini Bullseye Dan graveyard ini adalah dua tempat baru Pada zaman dahulu Bullseye ini dulu namanya Waterfront Dan di sebelah sini itu bukan graveyard Dulu itu namanya Rans Bukan Rans-nya Rafi Ahmad Dan disini Ini Observatory Zaman dulu Observatory itu tidak ada Ada yang namanya Outpost Jadi ini adalah tempat push rank gue Wah, gue dulu takut-takut gitu ya Rank turun Turunnya gue selalu di Outpost bro Kalau kita lihat Observatory sudah berisi dulu Kosong nih bang Dulu Outpost itu isinya kayak tenda-tenda gitu aja sih Mirip-mirip kayak tenda ini bro Nah, tenda-tenda ini Jadi di Outpost ya seperti itu Looting kan seadanya Mungkin bisa ketemu MP5 atau UMP Lumayan Habis itu ngendok gitu ya Yang jelas isinya cuma dua tenda gitu doang Habis itu udah paling aman sih itu bro Tapi Karena itu menjadi tempat ngendok favorit Itu kadang serasa kayak peak cu Karena orang pada takut semua Jadi ngendok di atas itu semua bro Ini kita mungkin bakal ke atas sebentar ya Jalan ke atas ini belum ada gitu ya Dulu ini gunung aja nih bro Gak ada kayak begini Kalau ngomongin yang sekarang ya FF sudah se-HD ini cu Gila, HD banget FF ya Bro, bro, liat tekstur tanahnya bro Sangar ya Gak nyangka gue FF sebakal se-HD ini bro Dari tekstur tanahnya kiki parah cu Eh, jangan di zoom Ya, disinilah tempatnya bro Sekarang udah bukitnya udah gak jelas Bentuknya dulu tuh agak landai Sehingga separah ini cu Nah, player sekarang kan taunya ini adalah graveyard Banyak sekali looting-an disini Menjadi tempat favorit Zaman dulu ini tempat biasa-biasa saja bro Namanya Rans Seingat gue di Rans itu kayak ada rumah L-nya bro Jadi rumah L-nya itu ada dua Kalau gak salah ya Sorry-sorry nih kalau gue lupa Yang jelas kan di sebelah sana tuh kan ada rumah L tuh ya Nah, seingat gue tuh rumah L-nya dulu di sebelah sini cu Daerah-daerah sini Dan ada apa lagi ya Dan ada rumah-rumah kecil aja sih Yang jelas sih bukan tempat favorit bro Nah, kalau waterfront Waterfront itu sama aja sih Sebenernya kayak Bullseye ya Di bagian bawahnya bro Cuma ganti nama doang bro Tempat dulu waterfront Banyak kayak rumah-rumah gubuk Ya Sama persis Sama persis bro Sama persis Ini sama dengannya dulu Cuma ganti nama doang Kenapa rumahnya ditinggalin Ini dulu ada orangnya bro Ini ada lima rumahnya Ada orangnya aslinya Cuma karena disini sering tsunami Jadinya pindah ya Kalau katul istiwa sih Berubah bagian posisi doang ya bro Kalian tau sendiri rumah L-nya agak digeser ya Dulu gak kayak gini cu Struktur tempatnya agak digeser-geser aja sih sebenernya Oh iya ngomongin hangar bro Dulu di samping hangar itu ada yang namanya office cu Sekarang namanya dihilangin Oh, mungkin karena udah mepet dengan hangar Jadinya office udah gak ada lagi Dulu tempatnya tetap sama sih Gak ada yang berubah cu Cuma namanya aja dihilangin Dan dulu ini kalau kalian tau aja nih bro Bandara ini dulu panjang cu Sampai sana CT kagak ada dulu bro CT itu baru dibangun Semenjak presiden bu Megalog Megalog ya Di FF gitu ya Tapi gue lupa ya Daerah-daerah sini dulu Jaman dulu kayak gimana ya bentuknya Apakah ada Atau kagak ada cu Gak ngerti juga Gue lupa sih anjir Anjir ada pintu cu Kayaknya ini baru deh Daerah tempat ini baru cu Rimnan Village ini dulu Pulau kecil Sama bentuk pulau nya Hanya saja ditambahin kayak Ini bro Kayak titian-titian kayu-kayu gitu bro Kayak rumah-rumah orang yang biasa di pinggir laut kan ada tuh Ini proyek baru dibangun cu Dulu gak ada rumah-rumah kayak begini Kayu-kayu Perahu Sampai rumah-rumah disana tuh kosong bro Gak ada dulu bro Dan ini udah diperbaru ya Rimnam Village Namanya Namanya sesuai ya Village Memang tempat permukiman warga-warga Rimnam ya Keren juga namanya Nah di depan Rimnam Village Ini kalo kalian liat nih kan kosong nih Gak ada namanya Dulu sih ngerti gue disini Itu ada rumah L cu Rumah L Dan daerah tempatnya itu namanya Rockets gitu ya Jadi Rockets itu salah satu tempat enak Buat ngendok Karena udah pasti Jarang orang kesana Tapi sayang sekali Di FM jaman sekarang Sudah diubah rumahnya Jadi rumah seperti itu ya Nah kalo ini kayaknya memang dari dulu dah Bangunannya tuh kayaknya memang dari dulu Eh Gak ada cu Gak ada cu Rumah ini dulu gak ada bro Ini bener-bener land kosong Dan seingat gue disini dulu ada bangkai pesawat Gitu ya Bangkai pesawat sama kayak Bangkai pesawat di Meddog Eh bukan Meddog Purgatory gitu ya Seingat gue Lupa-lupa juga Harusnya ada sih Seingat gue ada bro Bangkai pesawat disini ya Sudah di Angkat mungkin Nah ke factory ya Gue agak-agak lupa factory ini Tapi yang jelas Banyak kemiripannya Walaupun factory Berubah Di bagian atasnya Terutama di lantai duanya Karena dulu Tidak berlubang bro Zaman dulu Bisa ngendok ke atas sana Apalagi dulu Zaman-zaman Pake mobil Ngebut dari sebelah sini Nabrak mobil sini Langsung keluar Biasanya tuh nge-bug ke atas atap tuh Kalian ingat tuh Layer old pasti ingat lah ya Bug untuk naik ke atas factory bro Tapi sekarang factory sudah berubah banyak Ada Bolong-bolongan disitu ya Oke kita lanjut ke pocinok Ngomongin soal pocinok Gue salut sama pocinok Karena tidak ada yang berubah ya Seingat gue nih ya Jadi pocinok Ya tetap pocinok Pocinok 2017 Ya tetap pocinok di 2023 ini bro Tetap sama Mungkin kalau ada perubahan Ada gak ya Gue lupa Tapi seingat gue gak ada sih Sama kayak Mars Electric tuh Di Mars Electric juga gak ada perubahan apa-apa bro Bahkan rumah El ini memang dari dulu ya Coba ya kalian kalau ada yang inget Bang ada bang perubahannya bang Kalian komen di bawah ya Bahkan sampai towernya ini aja Gak dirubah Coba kita review towernya ya Oh ada perubahan sedikit ya Gue lupa towernya gimana Enggak sih gak ada berubah ya Towernya memang dari dulu sih Seperti ini bro Beda dengan tower di Bumat Sakti ya Udah berubah Kalau disini Tidak berubah sama sekali Tapi di BTW Gue baru sadar ini tinggi banget loh Nah kita coba ke Sentosa Pulau yang tumbuh sendiri Gak tau tumbuh dari mana Yang jelas kita gak bakal ke Sentosa Karena pulau Sentosa ini adalah Pulau tambahan Dulu gak ada bro Oke kita coba Lanjut ke Peak ya Gue bayangin kalau dulu ya Pindah-pindah ke suatu tempat tuh Agak lama gitu ya Karena dulu belum ada Lamborghini Yang kecepatannya laju kayak gini Busy Plan juga belum ada dulu bro Jadi dulu jalannya cuma pake jeep Atau mobil kaleng gitu Dan kalian tau sendiri Lambatnya gak Aduh Mobil jadul gitu ya Kecepatan mobilnya tuh lambat bro Kayak pertumbuhan Perekonomian di Indonesia Nah ini dia Peak Atau mungkin kalian sebutnya Peak Tidak ada yang berubah di Peak Ada gak yang berubah ya Gak ada sih bro Seingat gue Peak is Peak bro Peak is Peak Tidak ada berubah Selalu seperti ini Kecuali anda bermain Bermuda remasteret ya Tapi seingat gue Peak adalah ya Seperti ini Peak tidak ada perubahan Sampai sekali bro Ini adalah peak Yang kita kenal Di 2017 Sampai 2023 Nah ngomongin ke Bima Sakti Bima Sakti ini berubah sih Cuma di tower doang ya Sisanya gak ada yang berubah bro Towernya dipake buat Ngendok Anjay Memang orang yang ngendok Apalagi zonanya pas disitu Gue ingat dulu disini Kayaknya ada dulu Bak naik pohon ya Dulu seingat gue Aduh udah pasti gak ada sih Pohonnya udah beda Yang jelas dulu Manjat-manjat kayak gini bro Manjat-manjat Manjat-manjat naik ke atas pohon Ngendok di atas Tangan banget gue sama yang begitu ya Bak bak Ini dia Kota tua Tidak ada yang berubah Dari kota tua Kalian tau sendiri Cuma di bagian batu-batu Ya dulu ini gak ada sih Tujuannya batu-batu ini Ya untuk orang Kalau zona akhirnya disini bro Biasanya kan Kalau dulu zona akhir disitu Asli bro Tinggal mengandalkan glue wall saja Mengadu glue wall Mengapain bang Tidak ada yang berubah Dari kota tua Dari dulu seperti ini aja Cuma yang sekarang Lebih HD Aduh anjir Jaringan gue jelek Dua tempat lainnya Itu adalah Cap Town Dan juga Kraton Jadi Ini juga gak ada perubahan ya bro Jadi memang dari dulu Seperti ini bang Cuma dulu gak ada jembatan itu bro Gak ada jembatan seperti itu bro Itu jembatan baru Untuk tembusan kesentosa Tapi kayak gini Hati-hati Gue gak mau nabrak Gue orang baik Ini dia Cap Town Yang tidak pernah berubah Dari dulu Gimana menurut kalian Apakah ada perubahan Cap Town Dulu dengan sekarang Singet gue sih gak ada perubahan ya Banyak rumah-rumah seperti ini Ini kalau di dunia atas Ini rumah mewah cu Semua jalannya sudah asfalt gitu Gak ada lubang-lubang Kayak di Lampung Eh maksudnya di Lantos Lantos Gimana bro Apakah ada perubahan bro Lupa-lupa ingat lah ya Oke Kita lanjut ke Kraton sekarang Di Kraton juga gak ada perubahan sih bro Gak ada juga nombong gini bro Jadi kalau kalian bilang Di FF gak ada map Indonesia bro Namanya Kraton anjir FF di berbagai server Di server Brazil juga Ini namanya Kraton cu Nah ini mil Kalau ngomongin mil Yang jelas mil ini dulu Adalah tempat favorit ya Mungkin pick kalah bro Kan kalau turun di pick Tempat ramai-tempat ramai Mil dulu jaman dulu cu Dan sehingga gue Tidak ada banyak perubahan Di milenya Mungkin seandainya ada perubahan Sedikit ya Dan itu juga baru aja Perubahannya Di bagian tangga cu Ya ini dia mil Dari dulu sampai sekarang Seperti ini aja bro Gak ada yang berubah Mungkin berubah sedikit ya Sedikit mungkin Di bagian bawah Seinget gue Dulu bawahnya gak begitu cu Kita bakal coba Ke shipyard Dan ini Oh ini nih bro Plantation Plantation tuh lu namanya apa Oh plantation ya memang Plantation Tapi yang jelas Plantation dulu Itu kayak semacam Bendungan cu Sekarang plantation kan Udah kayak Gini cu Udah ada tempat Lootingannya Dulu bendungannya Kayak gini Gak ada danau kayak gini cu Airnya dikit doang Dulu ya Ini udah Dimodifikasi Gitu ya Dulu seinget gue Di bawah sini Ada pondok-pondokan kecil Masih ada gak ya Oh udah gak ada cu Dulu ada cu Pondokan-pondokan kecil Disini ya Rumah dua Rumah gubuk Lumayan tuh ada Lootingan Dan dulu ada Pohon-pohon pisang Banyak di pinggir sini Disini gak ada perubahan Disini gak ada Tetap sama Ya bagian sini bro Ini berubah drastis Dulu gak kayak gini cu Bisa gak ya Kita lewat air sini Dulu bisa sih Apakah sekarang Bogok bang Oh bisa cu Masih bisa ya Kira ada perubahan Tapi dulu ada tembok Disini singkat gue bro Sini ada tembok Sekarang udah gebuka Gak ada tembok Ada tembok gede disini bro Tembok ketekot nintan Tapi secara sipian Gak ada berubah bro Sipiar aman Tidak ada perubahan Apa-apa disini Bahkan sampai kesini-sini Tetap sama Seperti FF Di 2017 Dan ini ya Bimah Sakti Tidak ada berubah ya Bimah Sakti juga Sama seperti dulu Oke jadi itu dia Konten Masalah Lalu Vraifier Gimana menurut kalian Apakah kalian lebih suka FF 2017 Atau 2018 Masih burek Masih belum banyak Karakter skill Masih belum banyak skin Tapi kenangannya indah Atau kalian lebih pilih Yang FF Di 2003 Yang sudah HD Sudah ada Motion blur nya Sudah ada Giroscope nya Sudah ada recoil nya Dan sudah Super super HD HD max Kalian pilih yang mana Comment di bawah Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa lagi di video Berikutnya See ya See ya